Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi pertemuan yang ketiga Materi ini membahas mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan non-linear Kalau di materi pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa perbedaan antara metode numerik dengan metode analitis Kemudian apa itu galat atau error dan bagaimana cara menghitung error mutlak atau error absolut dan error relatif Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan non-linear Yang di beberapa referensi non-linear itu disebut juga nirlanjar Kalau kita ingat kacang lanjar, kalau orang yang berasal dari Jawa, kacang lanjar itu berarti kacang panjang Kacangnya lurus, tapi ini garis di persamaan matematika bukan kacang Lanjar, kalau nirlanjar, nirlanjar itu berarti bukan lurus Alias ini bagaimana menyelesaikan persamaan matematika yang apabila digambarkan atau diplotkan grafiknya Grafik penyelesaiannya, maka akan membentuk suatu kurva atau garis lengkung Saya akan share mengenai materinya Saya akan share screen saja ya Ya, kita mulai dari awal ya Ya, ciri persamaan non-linear adalah memiliki pangkat selain satu Misalnya X pangkat 2, atau X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya Kemudian, ini kalau digambarkan secara grafiknya Yang disebut akar persamaan itu adalah nilai X yang apabila dimasukkan ke dalam persamaan non-linear tadi Maka nilai FX-nya atau nilai Y-nya menjadi 0 Contohnya pada grafik ini Nah, di sini ada grafik melengkung yang memotong sumbu X Nah, di sini 0 ya Ini kalau sisi garis vertikal, ini sumbu Y Berarti di sini 0 Ya, 0 Maka ini merupakan akar persamaannya Jadi, apabila di sini nilai X-nya dimasukkan ke dalam Y Maka FX-nya sama dengan 0 Nah, inilah yang disebut akar persamaan Ini yang disebut sebagai penyelesaian Kemudian, bagaimana kita menentukan akar persamaan non-linear Nah, apabila kita akar persamaan tersebut masih pangkatnya 2 Maka kita masih mudah ya Seperti yang pertemuan yang kedua kemarin Ada yang disebut rumus ABC X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4 AC Dibagi 2 A Dengan A tidak sama dengan 0 Nah, kenapa kok di sini ada X12? Karena ini penyelesaiannya biasanya ada 2 ya X1 dan X2 Kemudian di sini kok ada plus min Nah, nanti perhitungannya ini bisa di pluskan Kemudian, untuk X2-nya ini diminkan Sebagai contoh, ini Selesaikan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat Tambah 7 X tambah 10 sama dengan 0 Ini kalau misalnya kita disuruh mengartikan Apa sih artinya persamaan ini? Artinya adalah berapakah nilai X apabila dimasukkan dalam persamaan ini Maka hasilnya 0 Nah, atau bisa dituliskan sebagaimana Fx Fx sama dengan E kuadrat plus 7 X plus 10 Atau Y sama dengan X kuadrat plus 7 X plus 10 Sekarang kita hitung menggunakan rumus ABC tadi X1 kita masukkan nilai ABC-nya Ini A-nya di sini ya B-nya yang di sisi yang berikutnya C-nya yang di sisi berikutnya Hasilnya adalah min 2 dan min 5 Oh, berarti min 2 ini kalau dimasukkan ke dalam persamaan ini Maka akan menghasilkan 0 ya Kemudian min 5 kalau dimasukkan ke persamaan ini juga menghasilkan 0 Ini yang disebut metode analitis ya Karena diselesaikan dengan menggunakan rumus Hasilnya pasti atau exact Otomatis errornya 0 ya Nah, kemudian Itu persamaan yang masih cukup mudah Bagaimana kalau misalnya Pangkatnya lebih dari 2 Misalnya pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya X pangkat 3, X pangkat 5, dan sebagainya Nah, tentu ini nggak bisa diselesaikan dengan rumus ABC Maka harus diselesaikan dengan metode numrit Nah, ini di bawah ini ada Pertanyaan ini Masih ingat nggak apa bedanya metode analitik dengan metode numerik Nah, kalau metode analitik Hasilnya pasti exact ya Atau pasti ya Pasti ada nilainya Kalau errornya berarti juga 0 ya Kalau dengan metode numerik Maka menggunakan metode pendekatan atau approach Kemudian ada errornya Nah, bergantung dari berapa Seberapa sering kita menghitung iterasinya Tapi kadang-kadang juga Kalau sudah beberapa iterasi Nilainya akan tetap ya Akan tetap gitu Tapi maksudnya adalah Maksudnya adalah Untuk menghitung dengan metode numerik ini Maka kita perlu perhitungan yang Iperatif Nah, sampai disini Kita perlu yang namanya komputer ya Alat hitung Bukannya kita nggak bisa menghitung secara manual Menggunakan kertas Tapi tentu akan rumit kalau kita hitung secara manual Nah, itulah gunanya Kita membuat program komputer Yang memudahkan pekerjaan kita Untuk menyelesaikan masalah di metode numerik Tool-toolnya cukup banyak Ada MATLAB Ada R-Programming Ada Python Programming Bahkan pakai Excel pun juga bisa Pakai bahasa pemrograman Yang biasa Anda pelajari pun juga bisa Yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Kemudian penyelesaian bersamaan non-linear Itu ada dua Metode tertutup dan terbuka Yang tertutup itu metode tabel Kemudian ada b-section Ada regula falsi Kalau yang metode terbuka Metode iterasi titik tab Newton-Raphson Dan second Nah, ini metode-metode seperti ini Yang harus Anda ketahui nanti ya Serta Anda buatkan programnya Baik, kita mulai dari yang paling mudah dulu Bagaimana menyelesaikan persamaan Yang tadi ya Menggunakan metode tertutup Dalam hal ini adalah metode tabel X kuadrat ditambah 7X plus 10 sama dengan 0 Pertama kita menentukan batas atas dan batas bawah Nilai X-nya Oh, lagi ini ya Dan ya Baik, kita pause dulu Ya, kita lanjut Kita sudah tentukan batas atas dan bawah Katakanlah kita mulai dari main 8 Sampai dengan 8 Atau main 7 sampai dengan 7 Berapa nilai FX atau nilai Y-nya Kalau nilai X-nya dimasukkan dalam persamaan ini Apabila main 8 dimasukkan dalam persamaan ini Maka hasilnya 18 Kalau main 7 dimasukkan dalam persamaan ini hasilnya 10 Sampai main 5 Nah, main 5 Main 5 dimasukkan dalam persamaan ini hasilnya 0 Nah, ini berarti main 5 ini menjadi akar dari persamaan ini Alias penyelesaiannya ya Nilai penyelesaiannya Kemudian kita lanjut lagi Min 4 akan menghasilkan min 2 Eh, min 2 ya, min 2 Kemudian min 2 kita masukkan disini Menghasilkan 0 Oh, berarti nilai penyelesaiannya ada 2 Min 5 dan min 2 Kemudian min 1 kita masukkan Menjadi 4 ya Nilainya 4 Kemudian 0 kita masukkan disini Nilainya 10 1, X-nya 1 kita masukkan disini Menjadi 18 Dan seterusnya Oh, semakin lama semakin besar Oh, berarti tidak mungkin nanti ini setelah di bawahnya ini Tidak mungkin ada penyelesaian akarnya ya Berarti Yang hasilnya 0 ini Efeknya 0 inilah X yang menghasilkan efek sama dengan 0 Inilah yang Akar persamaannya Nah, dari sini kita bisa membayangkan ini posisi grafiknya Berarti ada di Sebelah kiri Nah, sumbu X ya Alias negatif ya Di sisi Kuadran yang sebelah kiri Nah, kita lihat nih Cuma bentuknya seperti apa Nah, biar kita tahu bentuknya seperti apa Kita grafikkan saja disini ya Plotnya ya Di plotting Oh, bentuknya seperti ini ya Nah, begitu nilainya Min 2 disini 0 ya Min 5 juga 0 Kemudian X-nya Min 1 Ke atas lagi X-nya 1 Semakin ke atas lagi ya Tidak akan bersinggungan dengan sumbu X Berarti disini Akar persamaannya ada di Min 2 dan Min 5 Ya, itu tadi Bagaimana cara kita menyelesaikan Dengan metode tampil Sekarang kita selesaikan dengan metode B-section Nah, metode B-section ini Mengurung akar fungsi pada interval X A, B Atau pada nilai X batas bawah dan Batas atas B Selanjutnya interval tersebut Terus menerus dibagi dua Sehingga Sekecil mungkin Sehingga nilai hampiran yang dicari Dapat ditentukan dengan Tingkat toleransi tertentu Berarti disini kita bisa menentukan sendiri ya Tingkat toleransi tertentu ya Apalagi kalau digabungkan dengan Perhitungan error ya Misalnya Errornya Min Eh, errornya Di bawah 0,003 Atau 0,001 cukup Nah, ya sudah berhenti Begitu error itu 0,001 Kurang sedikit atau lebih sedikit Nah, ini contohnya Ilustrasinya Ada grafik Dari atas ke bawah seperti ini bentuknya Di sini akar bersamaannya ya Atau penyelesaiannya Kita mulai dari X1 dan X yang paling kanan Atau kemudian dibagi dua disini X2 Dihitung lagi Di sini dibagi X2 ini sebagai penghitung awalnya Kemudian Dibagi dua menjadi X3 Nilai X3 ini sebagai Batas Atas Untuk perhitungan berikutnya Begitu seterusnya Sampai Ketemu nilai Di X-nya 0 Di sini Sifat metode ini Antara lain Konvergensinya lambat ya Artinya Menemu Ketemunya itu Agak lambat gitu Ketemunya sampai Error yang optimal Tapi caranya mudah Tidak dapat digunakan Untuk mencari akar Imaginer Hanya dapat Mencari satu akar Pada satu siklus Saya ingin memberikan Ilustrasinya Oh tidak usah ya Nah ini algoritmanya Definisikan fungsi Fx Kemudian tentang Tentukan rentang X Yang berupa batas A Dan batas B Kemudian nilai toleransi E Dan iterasi maksimum Hitung F A dan F B Nah berarti nanti ada F A dan F B Kemudian untuk X berikutnya Ini X Untuk nilai X-nya A plus B dibagi 2 Karena kita kan menggunakan Metode B section Atau metode bagi 2 Kemudian hitung Fx Bila Fx dikalikan F A Kurang dari 0 Maka B sama dengan X Dan F B sama dengan Fx Bila tidak A sama dengan X Dan F A sama dengan Fx Kemudian bila Nilai mutlak B Min A Kurang dari E Atau iterasi maksimum Maka proses dihentikan Nah jadi kalau errornya Sudah optimal ya Sudah optimal ya Sudah dihentikan aja Nah ini Sebagai latihan ya Selesaikan persamaan non-linear tersebut Dengan menggunakan tabel Ya tabel ya Masih Yang mudah dulu Menggunakan tabel Dan gambarkan dengan Ini Gambarkan grafiknya ya Serta plotting tabelnya Silahkan boleh menggunakan Excel ke Atau menggunakan Atau ditulis tangan Dan sebagainya Kerjakan tugasnya Buatlah laporan Jelaskan Cara perhitungannya Sudah saya Buatkan suatu form Untuk mengumpulkan tugas Maksimal jam 23 nanti Formnya Akan ditutup Jadi Karena ini Ya cukup mudah Sehingga Bisa cepat mengerjakannya Ya terima kasih Dan sebagai Ilustrasi Akan saya share juga Mengenai Satu nomor yang sudah Kita buat tadi ya Nah ini dia Saya menggunakan Excel Nah ini ya Nah ini X kuadrat Min 7 X plus 10 Nah berarti Tugas nomor 1 Sudah Sudah Saya kerjakan ya Disini kita Buat tabel X Kemudian ini Yang tabel yang ini Sebetulnya untuk Memudahkan saya saja Ya Untuk menghitung disini Jadi ada X Kemudian ada X Kuadratnya Saya buatkan Suatu kolom sendiri Kemudian baru Saya hitung Peseluruhannya Nah disini Anda lihat disini Bisa menggunakan SQR Ya sama dengan SQR Nilai X Atau Kalau nggak mau report ya Variable Yang ada disini Dikalikan Dua kali ya Dikalikan disini Kemudian tinggal Tarik ke bawah Ini Kemudian ini Keluarlah hasilnya Seperti ini Nah Anda perhatikan disini Ya B4 ini adalah Kolom X Kuadrat Yang ini ya X kuadrat Min 7 X Ditambah 10 Anda dapat 1 Nah diderak saja Turun ke bawah Sret Ketemu Cari yang 0 Oh ini ketemu yang 0 Nah ini ketemu 0 0 ya Kemudian kita buatkan Plottingnya Kita buat plotting Set Begini Kemudian insert Pakai ini Apa Line ya Line grafik Hasilnya seperti ini Nah kita lihat disini Ada 2 X perpotongan ya Disini Berapa nilainya Ini Seharusnya ini adalah 2 dan 5 Ini 2 Ini 5 Ya Gitu Nah tolong Ini Anda sesuaikan Ini sebetulnya nomor urut ya Nah ini urut ini 1 sampai bawah Urut artinya Apa nomor 7 Ini nomor 7 Kemudian ini nomor 10 Nah nomor 10 Harusnya Harusnya Disini bukan 7 Tapi 2 ya Disini 2 Kemudian yang di Disini 5 Ya ini 2 Ini 5 Nah silahkan Gimana caranya Anda buat Supaya Yang grafik Sumbu ek Ini sesuai dengan Yang ini Nah tuliskan caranya Kemudian Kerjakan Ya saya kira Dari saya Itu Itu saja Kemudian saya akan share Mengenai tugasnya Nah disini Screen Nah sudah saya buatkan disini Perteman 3 Perteman Garis Nah ini dia Anda isikan Kalau sudah selesai Anda isikan di form Google sini ya Nah Form akan ditutup Tanggal 11 Oktober Jam 23.23 Nah silahkan Dikerjakan Demikian Dari saya Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati